Apa yang sedang terjadi? Hukum spasial. Pria berjubah putih itu bereaksi cepat. Tiba-tiba dia melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan, tetapi dia segera menyadari bahwa saat dia melepaskan kekuatan ilahinya, seolah-olah waktu telah terbalik. Dia kembali ke keadaan awal melepaskan kekuatan ilahinya. Bukan hanya hukum ruang, ada juga hukum waktu. Tidak, inikah kekuatan hukum ruang waktu? Bagaimana mungkin seorang kultifator Void Sky Tahap Ketujuh mampu memahami kekuatan hukum ruang dan waktu? Mata pria berjubah putih itu menunjukkan sedikit ketakutan. Secara umum, hukum ruang waktu adalah kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh para kultifator di atas Void Sky Eight Steps. Meskipun dia berada di puncak langit kekosongan delapan langkah, dia hanya tahu sedikit tentang hukum ruang waktu. Namun, kultifator yang jauh lebih lemah darinya mampu memahami hukum ruang waktu dengan sangat rampil. Ini terlalu aneh. Bang-bang-bang. Genesis Splitter adalah jurus terakhir dalam seni pedang Destruction Dao. Jurus ini juga merupakan jurus terkuat. Dikombinasikan dengan kekuatan hukum ruang waktu, kekuatan jurus ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sila ruang waktu yang mengerikan terus muncul dari tubuh pria berpakaian putih itu. Kemudian, pria berpakaian putih itu terus berteriak saat kabut berdarah keluar dari tubuhnya seperti kembang api. Pria berjubah putih itu ingin melarikan diri dari ruang waktu yang runtuh, namun setiap kali dia mencoba melarikan diri, ruang dan waktu akan mengembalikannya ke posisi semula, membuat pelariannya sia-sia. Dia hanya bisa secara pasif menahan kekuatan mengerikan dari sila ruang dan waktu. Itu terus meletus di tubuhnya dan melemahkan kekuatan hidupnya. Selamatkan aku. Pria berjubah putih itu akhirnya ketakutan. Dia meratap pada pria berjubah hitam yang berhenti di tengah jalan. Namun, tangisannya yang memilukan itu segera berakhir. Ia benar-benar musnah di wilayah hukum ruang waktu. Pria berpakaian hitam itu menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri. Seakan-akan seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Tangan dan kakinya menjadi dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultifator tahap ketujuh langit void bisa begitu kuat dan bahkan mengendalikan kekuatan hukum ruang waktu. Dilihat dari penampilannya, tingkat penguasaan yang dimiliki pemuda ini atas hukum ruang waktu seharusnya sudah mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka ganggu. Pergi, kita harus memberi tahu ketua istana terlebih dahulu. Pria berpakaian hitam itu melangkah ke udara dengan kaki kanannya dan bergegas menuju restoran. Sayangnya, dia dengan cepat diblokir oleh Bisbon Araidis. Penghalang ini sangat kokoh. Butuh waktu setidaknya 15 menit untuk menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Namun, 15 menit ini terlalu lama. Dengan kecepatan Zouan, ia dapat mengejarnya dalam sekejap. Mati. Suara dingin Zouan terdengar seolah malaikat maut sedang berbisik ke telinga pria berpakaian hitam itu. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik sambil memegang tombak panjang di tangannya. Dia tiba-tiba menusuk, dan semburan spir inten seperti badai salju mengalir deras keluar. Tombak pria berjubah hitam itu sangat kuat. Itu sudah cukup untuk membunuh kultifator manapun yang berada di bawah puncak delapan langkah langit void. Sayangnya, lawannya adalah Zouan, seorang kultifator yang telah menguasai kekuatan aturan ruang waktu. Hukum ruang waktu adalah kekuatan yang lebih tinggi dari hukum langit berbintang. Tingkat kultifasi pria berjubah hitam itu memang lebih tinggi dari Zouan, tetapi dia hanya menguasai kekuatan hukum langit berbintang. Kesenjangan antara keduanya telah dipersempit tanpa disadari oleh aturan ruang waktu. Kekuatan Zouan bahkan melampaui pria berbaju hitam. Melihat tombak yang mengerikan itu, Zouan tersenyum tipis. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Tiba-tiba, suot inten meledak, dan ruang waktu di sekitarnya terdistorsi. Tombak yang mengerikan itu tampaknya telah diatur ulang ke titik semula. Semua bayangan tombak menghilang, dan bahkan tombak panjang itu pun berhenti di tempatnya. Hanya jeda sesaat, namun Zouan menebas lagi dengan pedang raja di tangannya. Dengan satu tebasan, pedang ki menyapu, berubah menjadi pedang naga mengerikan yang langsung menelan pria berjubah hitam itu. Pedang naga itu meraung, dan tidak lama setelah menelan pria berjubah hitam itu, ia roboh dengan suara keras. Pria berjubah hitam yang tertelan benar-benar menghilang bersama dengan pedang naga. Setelah Zouan dengan bersih menangani kedua pembudidaya tersebut, pihak Zhang Zicheng dan Diling hampir selesai. Pada titik ini, kecuali lelaki tua setengah langkah Void Sky Nine Steps, kelompok Zouan pada dasarnya telah membunuh semua orang di Kuil Lu. Semua orang di restoran itu menjadi linglung. Pada awal kelompok Zouan mulai bertempur, para penggarap di restoran telah bersembunyi di sudut terpencil untuk menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa penduduk Kuil Lu akan dengan mudah ditangani. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap pemuda berjubah putih tidak lagi meremehkan atau meremehkan. Mereka semua tahu bahwa pemuda ini, yang hanya memiliki budidaya tujuh langkah langit hampa di permukaan, sebenarnya sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa dengan mudah membunuh dua pembangkit tenaga listrik di puncak Void Sky Eight Steps? Wah! Tiba-tiba, erangan terdam terdengar, dan kemudian suara menyedihkan turun dari langit, mendarat tidak jauh dari sisi Zouan. Zouan menoleh dan mendapati sosok menyedihkan ini tidak lain adalah Chen Changsheng. Tuan, saya bukan lawan orang itu. Chen Changsheng berkata dengan agak malu. Zouan menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Chen Changsheng, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua yang marah itu. Bocah sialan, kamu benar-benar membunuh orang-orang di Kuil Lu, kamu pantas mati. Orang tua itu melihat selusin mayat di restoran, termasuk pria kulit hitam dan putih, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Ini semua adalah elit Kuil Lu, terutama pria kulit hitam dan putih. Mereka adalah pelindung Kuil Lu, dan budidaya mereka berada di puncak langkah delapan langit hampa. Mereka adalah tokoh penting Kuil Lu, tapi mereka dibunuh begitu saja. Ini merupakan kerugian besar bagi Kuil Lu. Aku bahkan membunuh Tuan Mudamu, apa yang mengejutkan dari membunuh beberapa dari mereka. Zouan mencibir dan memandang lelaki tua itu dengan provokatif. Orang tua itu langsung murka mendengar kata-kata Zouan. Dia berteriak keras dan tiba-tiba menyerang Zouan. Aura mengerikan menyapu, menyebabkan penghalang di sekitarnya bergetar hebat. Dari sini terlihat betapa berkuasanya orang tua ini. Melihat lelaki tua itu berbalik, banyak penggarap di restoran itu mundur sekali lagi. Ini adalah seorang kultifator yang telah mencapai langkah kesembilan dari alam langit virtual. Jika penghalang yang dibuat oleh Zouan dipatahkan, maka mereka pasti akan menanggung beban terbesarnya. Pada saat itu, jika mereka mati setelah pertempuran, maka kematian itu terlalu menyedihkan. Zouan. Mata indah Yao Xiang Jun dipenuhi kekhawatiran. Dia menatap kosong pada sosok berpakaian putih yang menghadap lelaki tua itu sendirian. Tuan, mari kita hadapi musuh bersama-sama. Chen Changsheng berjuang untuk berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Zouan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya, memanggil alam rahasia Changlan, dan berkata, kalian bertiga kembali ke alam rahasia Changlan dulu. Serahkan orang tua ini padaku. Chen Changsheng dan dua orang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka khawatir, ketika mereka memikirkan pertempuran antara Zouan dan Kuangli, mereka bertiga merasa lega dan memasuki alam rahasia Changlan satu demi satu. Apakah anak ini benar-benar berencana menghadapi ahli setengah langkah Void Sky Nin Step sendirian? Anak ini agak sombong. Karena dia punya pembantu, dia harus bergabung. Tidak ada peluang menang sama sekali jika dia bertarung sendirian. Menurutku, anak ini terlalu sombong. Mari kita lihat bagaimana anak ini menghadapi kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah. 2.362 Di sudut restoran yang terpencil, Mayuji mengambil gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Pandangannya tertuju pada Zouan dengan penuh minat. Ketika Zouan memutuskan untuk menghadapi lelaki tua setengah langkah Void Sky Nin Step sendirian, Mayuji juga sedikit terkejut. Meskipun Zouan telah menguasai kekuatan hukum ruang dan waktu, namun jarak antara dirinya dan seorang setengah langkah langit hampa langkah ke sembilan jauh lebih besar dibandingkan puncak setengah langkah langit hampa langkah ke delapan. Mayuji tidak terkejut bahwa Zouan dapat langsung membunuh dua pembangkit tenaga listrik setengah langkah langit Void Langkah Kedelapan. Bagaimanapun, Mayuji pernah merasakan kekuatan Zouan sebelumnya. Namun, tidak akan mudah untuk membunuh lelaki tua setengah langkah Void Sky Nin Step di depannya. Dia bahkan mungkin harus membayar harganya. Mayuji tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sudut restoran dan diam-diam menyaksikan pertempuran yang akan terjadi. Kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Orang tua itu melayang di udara. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan dua pedang hitam panjang muncul di tangannya. Kekuatan ilahi yang dahsyat mengalir di permukaan setiap pedang. Jelas, itu bukan alat ilahi biasa. Ledakan. Orang tua itu memegang pedang di tangannya. Tiba-tiba, dua lampu pedang meledak dan menghantam penghalang. Kaca. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penghalang yang dibentuk oleh cakram susunan tulang binatang. Ia berada di ambang kehancuran. Ekspresi Zouan sedikit berubah. Level arai dao miliknya masih kurang. Penghalang ini dapat menghalangi kultifator Void Sky tahap ke-8, tetapi tidak dapat menghalangi serangan dari kultifator yang lebih kuat. Zouan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengirimkan suaranya kepada Mayuji di sudut, Saudara Ma, bantu aku memasang penghalang baru untuk menjebak lelaki tua ini. Aku akan memberimu masing-masing 50 kristal ruang dan waktu. Mayuji, yang duduk di pojok, memainkan cangkir anggur di tangannya. Dia terkeke dan berkata, masing-masing 100 kristal ruang dan waktu. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Zouan mencibir dan berkata, kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak perlu membunuh orang tua ini. Jika aku ingin melarikan diri, orang tua ini mungkin tidak akan bisa mengejarku. Mayuji sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa tujuan utama Zouan dalam mengatur penghalang adalah untuk mencegah orang-orang dari kuil Lu Shen memanggil Lu Hao Tian. Dan orang-orang dari istana keinginan berada di bawah kendali Yao Xiang Jun saat ini. Mereka pasti tidak akan memanggil tuan istana Jing Yun pada saat ini. Jika orang tua ini benar-benar ingin menghancurkan penghalang itu sekarang, hal pertama yang akan dilakukannya bukanlah membunuh Zouan, tetapi memanggil Lu Hao Tian. Zouan tidak takut pada ahli setengah langkah Void Sky Nin Stage. Namun, jika dua ahli tingkat pemahaman kehidupan ditambahkan ke dalam campuran, Zouan tahu bahwa dia pasti harus melarikan diri dan tidak bertarung. Kesepakatan. Mayuji buru-buru mentransmisikan suaranya. Kemudian, dia melompat dari sudut hotel. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan lusinan cakram arai. Tangan Mayuji dengan cepat membentuk segel. Kemudian, lusinan cakram susunan itu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala yang tersebar ke segala arah. Di luar pesona Zouan, lapisan pesona lain terbentuk yang bahkan lebih kuat. Yang paling. Penghalang Zouan akhirnya hancur karena serangan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu telah menyapu ke tepi penghalang. Ketika dia melihat Mayuji, si gendut, tiba-tiba beraksi dan memasang penghalang lain, matanya pecah-pecah dan amarahnya meluap. Sialan, kau cari mati. Orang tua yang marah itu mengangkat pedang panjang hitamnya dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke penghalang yang baru dipasang. Ledakan. Tiba-tiba, percikan api berterbangan di antara pedang panjang dan penghalang, dan pupil mata lelaki tua itu menyusut. Ia hanya merasa kedua pedang tersebut telah menghantam batu yang paling keras dan langsung dipantulkan kembali. Saat lelaki tua itu mundur, cahaya pedang langsung menyapu dan mengarah langsung ke lehernya. Orang tua itu segera menyesuaikan darah yang mendidih di dalam tubuhnya dan mengayunkan tangannya ke belakang, bertabrakan dengan keras dengan pedang raja milik Zuawan. Suara benturan emas dan besi terdengar sangat keras. Kemudian, Zuawan mundur puluhan langkah, sementara lelaki tua itu mundur lebih dari sepuluh langkah. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan memandang Zuawan dengan kaget. Dia tidak menyangka orang ini bisa memaksanya mundur dalam tabrakan langsung. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan lelaki tua itu tersang oleh si gendut itu ternyata sangat kokoh. Serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada penghalang itu. Sebaliknya, ia dipaksa mundur oleh kekuatan pantulan penghalang itu. Saat lelaki tua itu sedang melamun, suara hentakan udara terdengar lagi. Dia tahu bahwa pemuda berkulit putih itu telah bergegas lagi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian memberitahu kepala kuil. Orang tua itu mendengus dingin. Sambil memegang pedang dengan kedua tangan, dia juga bergegas keluar dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zuawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang dan bayangan pedang terus-menerus muncul di dalam penghalang, yang tampak mempesona. Akibat pertempuran yang mengerikan itu menyebar bagai badai, meledak ke segala arah. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens dan menakutkan. Tepat setelah pertempuran di tepi penghalang, semua orang bisa merasakan betapa menakutkan dan intensnya pertempuran itu. Mayuji menatap pemuda berpakaian putih yang setara dengan lelaki tua itu dan bergumam dengan suara rendah, anak ini tidak sederhana. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa bertarung dengan langit virtual langkah ke-9 setengah langkah ahli sejauh ini. Namun, anak ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia harusnya dikalahkan setelah 100 gerakan. Mata Mayuji memang tajam. Setelah Zuawan dan lelaki tua itu bertukar 100 gerakan, lelaki tua itu meraung dan menyerang dengan kedua pedang, yang berisi jejak irama dao. Zuawan terkejut dan terbanting ke tanah oleh serangan ini. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, setelah berendam dalam darah naga sejati, tubuh fisik Zuawan tidak lebih lemah dari devor. Selain itu, dia tidak asing dengan irama dao surgawi. Karena itu, dia tidak merasakan banyak hal ketika dia dihantam oleh pedang lelaki tua itu. Dia hanya menderita luka daging. Namun, lelaki tua itu tidak berpikir demikian. Meskipun Zuawan hanya menderita luka ringan, luka luarnya tampak seperti rusak parah, sehingga orang-orang mendapat kesan bahwa ia mengalami luka serius. Lelaki tua itu tertawa puas dan berkata, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menendang lutut kanannya dan jatuh dari langit, jatuh ke arah Zuawan. Irama dao dari pedang panjang di tangannya beredar dan memancarkan aura yang menakutkan. Siapapun dapat melihat bahwa pedang ini ditujukan untuk mengambil nyawa Zuawan. Zuawan perlahan berdiri. Dia memandang lelaki tua yang terjatuh dan menarik nafas dalam-dalam. Tangan kanannya menunjuk kekehampaan, dan kekuatan hukum ruang waktu tercurah seperti lautan luas. Segera setelah itu, lingkungan sekitar Zuawan berubah menjadi lautan tak berujung. Banyak pembudidaya di sekitar restoran kebingungan saat melihat hamparan lautan luas yang tiba-tiba muncul di sekeliling mereka. Lautan ini tidak tampak seperti ilusi. Sebaliknya, itu tampak nyata. 2.363 Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi itu hanya membuatnya bergerak perlahan. Rasa tidak berdaya muncul dari lubuk hatinya. Orang tua itu merasakan rasa takut yang mendalam. Matahari yang memudar perlahan terbit dari laut di belakang Zuawan. Saat matahari perlahan terbit, sang tetua bahkan tidak bisa bergerak. Setelah itu, gelombang kekuatan yang mengerikan meledak keluar dari tubuh sang tetua. Dan saat matahari terbit semakin tinggi, ledakan kekuatan ini menjadi semakin sering terjadi. Ledakan, ledakan. Semua orang hanya bisa melihat lelaki tua itu terus-menerus melolong ketika kabut berdarah keluar dari tubuhnya. Kabut darah semakin tebal dan tebal, langsung menyelimuti sosok lelaki tua itu. Pada akhirnya, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Ketika matahari terbit pada titik tertingginya, lelaki tua itu pun hancur total dan mati. Ketika matahari dan laut benar-benar menghilang, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di restoran itu terkejut dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mayuji memandang Zuawan dengan serius dan berpikir, orang ini sebenarnya menciptakan seni dewa ruang waktu miliknya sendiri. Apakah orang ini aneh? Tidak, aku juga harus pergi ke sungai pasir hisap ruang waktu. Setelah perjalanan ke tanah rahasia pil ilahi ini, aku harus pergi ke sana sekali. Mayuji tersadar kembali. Selain kaget, ada juga penyesalan di hatinya. Dia tahu bahwa Zuawan pasti telah memahami kemampuan ilahi ini dari sungai pasir hisap ruang waktu. Dia sangat yakin dengan persepsinya. Karena Zuawan ini dapat memahami seni sakral ruang waktunya sendiri, maka dia akan dapat melakukan hal yang sama setelah memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Yang dia sesali adalah dia tidak bisa memasuki sungai pasir hisap ruang waktu dan melewatkan kesempatan untuk memahami kemampuan ilahi ruang waktu. Namun, sekarang belum terlambat. Setelah dia selesai menjelajahi alam rahasia pil ilahi, dia bisa pergi ke sungai pasir hisap ruang waktu. Zuawan segera menelan esensi langit berbintang wilayah surgawi saat dia melemparkan matahari pudar ke laut. Lalu, dia mengedipkan mata pada Mayuji. Yang terakhir mengangguk. Setelah menyingkirkan penghalang, mereka berdua segera meninggalkan restoran. Yao Xiangjun awalnya ingin memanggil Zuawan, tapi dia ingat bahwa Zuawan dari Balai Lusen telah membunuh orang-orang dari Balai Lusen, dan paman bela dirinya kemungkinan besar akan ikut serta dalam perburuan Zuawan. Pada akhirnya, dia tidak menghentikan Zuawan. Setelah Zuawan dan Mayuji berlari kekejauhan dan menghilang, banyak penggarap di restoran menjadi gempar saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, hal yang paling banyak dibicarakan adalah mengapa Elefe Hautian dan kepala istana Jingyun tidak keluar saat pertempuran begitu sengit. Kuil Lu pasti telah mengirim pesan kepada Elefe Hautian, tetapi Elefe-Elefe Hautian masih belum muncul, yang mana hal ini membuat imajinasi semua orang menjadi liar. Berderak. Pada saat ini, pintu kamar adalah kamar milik orang-orang. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok ini. Bukankah mereka adalah Lu Hautian dari Kuil Lu dan Master Istana Jingyun dari Istana Hasrat? Keduanya mengobrol dengan riang, tampak santai dan puas. Hal ini menyebabkan kerumunan orang menunjukkan ekspresi aneh. Haha, Master Istana Jingyun, selamat bekerja sama. Elefe Hautian tidak bisa menahan tawa. Istana Master Jingyun tersenyum dan mengangguk. Jelas sekali, mereka berdua sedang mengobrol santai di dalam ruangan. Namun, ketika Elefe Hautian dan kepala Istana Jingyun berjalan menuruni tangga, mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Mereka mendapati bahwa para kultifator di sekitar mereka menatap mereka dengan aneh. Apa yang sedang terjadi? Elefe Hautian hendak berbicara, tetapi kata-katanya segera terhenti karena dia telah melihat puluhan mayat tergeletak di tanah di restoran. Terutama ketika dia melihat mayat leluhur Lu, dia merasa seperti disambar petir dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Namun, tak lama kemudian, Elefe Hautian melangkah maju dengan cepat dan mendatangi mayat leluhur Lu. Ia berjongkok dan mulai berulang kali memeriksa aura leluhur Lu dengan indra ilahinya. Ia menemukan bahwa leluhur Lu telah kehilangan semua tanda kehidupan. Elefe Hautian terdiam sejenak. Dia segera berdiri, menatap Yao Xiangjun dan murid-murid istana hasrat lainnya, dan berbisik, siapa yang melakukannya? Yao Xiangjun sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Sebaliknya, seorang murid istana keinginan di sebelahnya keluar dan berkata, itu adalah seorang pemuda berkulit putih. Dia membunuh leluhur Lu dalam serangan diam-diam, dan kemudian membunuh penduduk kuil Lu lainnya. Kepala istana Jingyun melirik leluhur Lu, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka seseorang akan begitu berani membunuh leluhur Lu, tuan muda kuil Lu. Itu terlalu berani. Pemuda berpakaian putih, apakah Anda kenal pemuda berbaju putih itu? Mata Elefe Hautian suram. Sayangnya, murid istana keinginan itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak mengenal pemuda berkulit putih itu. Apakah kamu memiliki gambaran tentang orang itu? Elefe Hautian bertanya dengan dingin. Para murid istana keinginan semuanya menggelengkan kepala. Mereka tidak memiliki kebiasaan merekam gambar. Tuan Istana Elefe, si kecil ini memilikinya. Tiba-tiba, seorang kultifator di antara kerumunan itu dengan cepat berkata. Elefe Hautian menatap sang kultifator dan berkata, berikan gambar itu padaku, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pria itu menyeringai dan dengan penuh semangat menyerahkan bola kristal itu kepada Elefe Hautian. Elefe Hautian mengambil bola kristal dan segera mulai memeriksa gambar di dalamnya. Ketika dia menemukan bahwa pemuda berkulit putih dalam gambar itu membunuh leluhur lu dalam sekejap dan membantai orang-orang di kuil lu, niat membunuh di matanya meledak seperti lautan luas. Itu sangat mempesona. Zua Wen, bajingan kecil inilah yang berani membunuh anakku dan penduduk kuil lu. Dia hanya bosan hidup. Murid Elefe Hautian menyusut saat dia menatap pemuda berpakaian putih di gambar. Ketika leluhur lu memberitahunya tentang kunci ruang waktu, dia juga menunjukkan wajah Zua Wen, jadi dia sekilas mengenali Zua Wen. Awalnya, Elefe Hautian berpikir bahwa Zua Wen harus melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke Pilfernes Starfield dan begitu berani untuk membunuh leluhur lu dan banyak elit kuil lu. Dia Zua Wen, dia sangat kuat, dan dia bahkan menciptakan kemampuan ilahi ruang waktu. Mata kepala istana Jing Yun berkilat kaget. Elefe Hautian tidak menghalangi gambar di bola kristal, sehingga kepala istana Jing Yun dapat melihat wajah Zua Wen dengan jelas. Kali ini, dia dan Elefe Hautian awalnya mendiskusikan kunci ruang waktu yang diperoleh Zua Wen. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Zua Wen setelah mengetahui bahwa dia hanya seorang penggarap Void Skyrock tahap ke-7, tetapi sekarang setelah melihat gambarannya, dia tidak berani ceroboh. Seorang penggarap Void Skyrock tingkat ke-7 belaka dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap Void Skyrock tingkat ke-8 puncak dan bahkan membunuh seorang penggarap Void Skyrock tingkat ke-9 setengah langkah dengan kemampuan ilahi ruang waktunya. Bahkan jenius terkuat di Istana Enam Keinginan pun tidak dapat melakukan hal sehebat itu. Terlebih lagi, dia juga menemukan bahwa kultifator nakal ini tidak terlalu tua. Dia pasti telah berkultifasi kurang dari seribu tahun. Di usianya yang masih muda, dia sebenarnya memiliki kekuatan seperti seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Dia benar-benar monster. 2.364 Tuan Kuil Lu, Kentunganku Setelah Lu Houtian tenang, kultifator yang menawarkan bola kristal itu menatap Lu Houtian sambil tersenyum menyanjung, menantikan manfaat yang dijanjikannya. Mati Mata Lu Houtian memerah. Ia sudah dalam keadaan marah, dan kultifator ini hanya ingin memprovokasinya. Dalam keadaan marah, ia langsung menghancurkan kultifator itu menjadi berkeping-keping dengan pukulan telapak tangan. Senyuman menyanjung dari kultifator malang itu bahkan tidak memudar sebelum benar-benar musnah menjadi ketiadaan. Orang-orang di sekitar terdiam karena takut, menatap Lu Houtian yang geram dengan penuh kengerian. Mereka tidak berharap Lu Houtian mengingkari janjinya, tetapi mereka tidak berani keluar dan mengkritiknya. Bagaimanapun, Lu Houtian terlalu kuat. Mereka tidak berani menyinggung keberadaan yang begitu menakutkan bagi orang-orang yang tidak ada hubungannya. Lu Houtian datang ke hadapan Yao Xiangjun dan berkata, Nona Yao, saya mendengar dari leluhur Lu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Zua Wen. Apakah Zua Wen temanmu? Yao Xiangjun mengangkat kepalanya, menatap Lu Houtian dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, Maaf, aku sama sekali tidak mengenal Zua Wen. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Pembuluh darah di dahil Lu Houtian menonjol. Dia menatap Yao Xiangjun dengan dingin dan mengeram, Nona Yao, apakah menurutmu kamu bisa berbicara begitu lancang kepadaku hanya karena kamu adalah murid Istana Enam Keinginan? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda sebaiknya bersikap bijaksana. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Mata indah Yao Xiangjun menyipit. Lu Houtian sebenarnya berani mengancamnya di depan umum. Kepala Istana Jingyun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Kepala Kuil Lu, kau mengancam murid Istana Enam Keinginan di hadapanku. Apakah kau meremehkanku? Lu Houtian menatap Master Istana Jingyun dan berkata dengan dingin, Master Istana Jingyun, leluhur Lu tidak akan berbohong kepadaku. Nona Yao pasti mengenal Zua Wen. Kalau tidak, mengapa dia hanya berdiri dan menonton ketika Zua Wen bertarung dengan orang-orang kita? Master Istana Jingyun mencibir dan berkata, Maksudmu kau ingin rakyatku mati di tangan Zua Wen? Wajah Lu Houtian menegang. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Zua Wen bukanlah orang yang sederhana. Bahkan ahli setengah langkah Void Sky Nin Step dibunuh olehnya. Orang-orang yang dibawa oleh Tuan Istana Jingyun tidak lebih kuat dari orang-orang dari Aula Lusen. Karena orang-orang di Aula Lusen dimusnahkan sepenuhnya oleh Zua Wen, maka orang-orang dari Kepala Istana Jingyun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kepala Istana Jingyun, bukan itu yang ku maksud. Kau seharusnya tahu apa maksudku, kata Elefe Houtian dengan ekspresi jelek. Master Istana Jingyun melirik Lu Houtian dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap Yao Xiangjun dan berkata sambil tersenyum, Siangjun, apakah yang dikatakan leluhur Lu benar? Apakah Anda berteman dengan Zua Wen? Mata indah Yao Xiangjun berkedip-kedip saat dia berkata, Paman bela diri, aku hanya bertemu Zua Wen sekali. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Leluhur Lu pasti mengada-ada. Tuan Istana Jingyun menganggup dan tidak melanjutkan bertanya. Meskipun Yao Xiangjun adalah murid Istana Enam Keinginan, statusnya sangat istimewa. Dia adalah murid langsung dari Kepala Istana Istana Enam Keinginan. Istana Hasrat adalah istana terkuat di Istana Enam Hasrat. Jumlah pengikutnya sangat sedikit dan penguasa istana dari Istana Hasrat sangat protektif. Oleh karena itu, Jingyun tidak berani terlalu memaksa Yao Xiangjun. Bagaimanapun, ini akan membuat Yao Xiangjun tidak senang. Pada saat itu, jika Yao Xiangjun kembali dan bergosip dengan Kepala Istana Enam Keinginan, itu akan merepotkannya. Tuan Istana Lu, itu dia. Aku akan membantumu mengawasi Zhuawan. Kau juga harus mengawasinya. Jika kau menemukan petunjuk, kau dapat memberitahuku kapan saja. Aku akan membantumu menyelidikinya. Kata Kepala Istana Jingyun acuh tak acuh. Wajah Lu Hao Tian muram. Dia tahu bahwa Jingyun tidak berniat untuk terus bertanya pada Yao Xiangjun. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Kali ini, kuil Lu miliknya menderita kerugian besar. Apalagi dia telah kehilangan putranya sendiri. Karena Jingyun bahkan tidak bisa menginterogasi muridnya, hati Lu Hao Tian menjadi suram. Kalau begitu, Lu ini akan pergi dulu. Karena anak ini datang ke kota Tungkupil di Medan Bintang Tungkupil, aku khawatir dia datang untuk alam rahasia pil ilahi. Setelah Lu Hao Tian selesai berbicara, dia meninggalkan restoran. Pembunuhan orang-orang di kuil Lu di restoran merupakan penghinaan besar baginya. Dia tidak tahan dengan perasaan diarahkan ke belakang. Setelah Lu Hao Tian pergi, orang-orang di restoran juga berangsur-angsur bubar. Kepala Istana Jingyun menoleh untuk melihat ke arah Yao Xiang Jun dan berkata, Xiang Jun, sekarang tidak ada orang luar di sini, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu kenal Zua Wen? Apakah kunci ilahi ruang waktu bersamanya? Mata Yao Xiang Jun tenang. Ketika Lu Hao Tian datang mencari Kepala Istana Jingyun, dia sudah menebak apa yang diinginkan Lu Hao Tian. Sekarang setelah Kepala Istana Jingyun mengetahui tentang kunci ilahi ruang waktu, dia tidak menganggapnya aneh. Bibi bela diri, memang ada kunci ilahi ruang waktu di sungai pasir hisap ruang waktu, dan saya terjebak di sana karena uji coba kunci ilahi ruang waktu. Hanya mereka yang lulus uji coba yang dapat memperoleh kunci ilahi ruang waktu dan pergi. Yao Xiang Jun tiba-tiba berkata dengan serius, orang yang lulus ujian memang Zua Wen, tetapi karena ini, dia menyelamatkan nyawaku dan leluhur Lu. Aku tidak merasa heran bahwa leluhur Lu tidak tahu berterima kasih, tetapi aku adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Bibi bela diri, jika ingin menghadapi Zua Wen, Xiang Jun tidak akan ragu untuk berdiri di sisinya. Jika terjadi sesuatu pada Zua Wen, Xiang Jun, saya, juga akan menderita. Mata indah istana Master Jing Yun menyusut. Yao Xiang Jun mengancamnya secara langsung. Jika sesuatu terjadi pada Yao Xiang Jun saat dia bersamanya, penguasa istana Yi Yu tidak akan membiarkannya begitu saja. Melihat Master Istana Jing Yun terdiam, Yao Xiang Jun berkata lembut, Bibi bela diri Jing Yun, kamu pasti ingin memasuki kuil ruang waktu, kan? Namun, ku dengar kuil ruang waktu membutuhkan tiga kunci ilahi ruang waktu. Satu kunci ilahi ruang waktu tidak berguna. Saat ini, saya hanya ingin mengingatkan paman bela diri bahwa Zua Wen bukanlah orang biasa. Meskipun dia adalah seorang kultifator nakal, dia mampu melompati alam untuk membunuh seorang kultifator yang telah mencapai langkah kesembilan dari domain void. Dia bahkan menciptakan seni dewa ruang waktu miliknya sendiri. Bibi bela diri Jing Yun, apakah kamu benar-benar ingin memprovokasi keberadaan seperti itu yang mungkin menjadi ahli tertinggi di masa depan? Hanya untuk kunci yang tidak Anda gunakan. Saya harap Bibi bela diri tidak dimanfaatkan oleh Lu Haotian. Setelah Yao Xiang Jun selesai berbicara, dia meninggalkan restoran. Kepala istana Jing Yun sedikit mengernyit. Ia menatap punggung Yao Xiang Jun dan mendesah pelan. Ia bergumam, kata-kata gadis kecil ini masuk akal. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana keadaannya. Suara mendesing. Di gang terpencil, gelap dan lembab. Dua sosok bergegas menuju gang seperti kilat hitam dan akhirnya berhenti di kedalaman gang. Kedua sosok itu, satu gemuk dan satu kurus, diam-diam meraba-raba di gang. Saudara Zuo, aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Belum lama kita berpisah, tapi kamu sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah. Kamu benar-benar luar biasa. Mayuji menggoyangkan tubuh gendutnya di gang gelap dan mengacungkan jempol kepada pemuda berbaju putih di belakangnya. Saudara Ma, ini ada 50 kristal ruang waktu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Mari berpisah di sini. 2365 Mayuji menatap punggung Zuo Wen sambil mengelus dagunya dengan tangan kanannya dan bergumam, orang ini benar-benar cemas. Sepertinya dia takut aku akan bertanya kepadanya tentang kemampuan ilahi ruang waktunya. Setelah jeda sebentar, Mayuji juga meninggalkan gang dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Zuo Wen. Setelah Zuo Wen meninggalkan gang itu, penampilannya berubah, bahkan auranya pun berubah total. Setelah membunuh leluhur lu dan begitu banyak orang dari kuil lu, lu haotian pasti akan marah besar. Dia membunuh leluhur lu dan kelompoknya di depan begitu banyak orang. Zuo Wen tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mencatatnya dengan bola kristal. Selama lu haotian melihat gambar di bola kristal, dia akan dapat dengan cepat menebak bahwa Zuo Wen lah yang melakukannya. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, dia tentu saja mengubah penampilannya. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia dikenali. Zuo Wen dengan santai memilih penginapan. Setelah mendapatkan kamar, dia memasuki pengasingan. Masih ada tiga hari sebelum domain rahasia pil ilahi dibuka. Menurut Mayu Ji, tiga hari kemudian, dia harus berkumpul di pil tower dengan kartu kuota gioknya. Pada saat itu, orang-orang di menara pil akan menggunakan api alkimia mereka untuk membuka domain rahasia pil ilahi. Zuo Wen memanggil Zuo Wen yang berpakaian hitam dan menatapnya dengan mata cerah. Pada saat ini, aura bencana angin pada Zuo Wen yang berpakaian hitam sangat padat. Meskipun Zuo Wen berpakaian hitam berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, tubuh utama Zuo Wen masih bisa merasakan bencana angin yang akan meletus dari Zuo Wen berpakaian hitam. Zuo Wen yang berpakaian hitam telah selamat dari enam bencana angin di sungai pasir hisap ruang waktu. Sekarang, banyak waktu telah berlalu, dan Zuo Wen yang berpakaian hitam telah mengumpulkan dua bencana angin lagi. Jika klon melepaskan aura bencana angin kali ini, akan ada dua bencana angin yang bertumpuk. Bencana angin dari tiga dewa sejati ekstrim sudah sangat mengerikan. Dua bencana angin kali ini akan lebih mengerikan lagi. Sebenarnya, Zuo Wen khawatir bahwa bencana angin ke sembilan dari Zuo Wen berpakaian hitam akan segera tiba. Tiga bencana-bencana angin dari dewa sejati sangat teratur. Bencana angin pertama, ke sembilan, ke empat belas, dan ke sembilan belas dianggap sebagai ambang batas. Awalnya, bencana angin ke tujuh dan ke delapan ditekan oleh Zuo Wen berpakaian hitam, tetapi sekarang, bencana angin ke sembilan akan segera tiba. Menambahkan bencana angin ke sembilan, kekuatan bencana angin mungkin akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuo Wen menghela nafas dalam hatinya. Dia selalu membiarkan Zuo Wen berpakaian hitam berkultivasi dengan bebas, tetapi dia tidak menyangka klon tersebut akan berkultivasi begitu cepat. Tanpa disadari, klon tersebut telah mengumpulkan bencana angin ke sembilan. Sekarang, Zuo Wen adalah kehendak dewa sejati, jika bencana angin ke sembilan juga muncul, bagaimana dia bisa melewatinya dengan lancar. Saya hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Saya ingin tahu apakah ada pil dewa yang dapat mengurangi bencana. Mata Zuo Wen berbinar, kota Tungkupil ini adalah inti dari medan bintang Tungkupil. Ada banyak jenis pil dewa di sini. Mungkin dia bisa menemukan pil dewa yang bisa mengurangi bencana. Memikirkan hal ini, Zuo Wen segera berdiri dan meninggalkan penginapan. Sebelum meninggalkan penginapan, ia bertanya kepada penjaga toko tentang tempat penjualan pil dewa terbesar di kota Pil Furnace. Ia menemukan bahwa hanya ada satu tempat penjualan pil dewa di kota Pil Furnace. Yaitu Pil Tower. Menara Pil dibagi menjadi 10 tingkat. Sembilan tingkat pertama menjual pil dewa dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Tingkat ke-10 adalah inti dari menara Pil, dan ada banyak tetua menara Pil yang menjaga api Pil di atas tingkat ke-10. Tentu saja, tidak semua pil dewa di menara Pil adalah milik menara Pil. Sebagian besar dijual oleh para alkemis dari medan bintang Tungkupil. Para alkemis ini menjual pil dewa di Pil Tower, dan mereka harus membayar sejumlah uang sewa kepada Pil Tower. Namun, dikatakan bahwa tingkat ke-8 dan ke-9 dikendalikan oleh Pil Tower. Pil dewa level 8 dan level 9 dijual oleh Pil Tower. Tentu saja, tidak semua orang bisa memasuki level ke-8 dan ke-9. Seseorang harus memiliki token menara Pil untuk masuk, atau direkomendasikan oleh orang lain. Setelah bertanya-tanya, Zuawan langsung berjalan menuju menara Pil. Setelah beberapa saat, Zuawan tiba di depan menara Pil. Pil Tower sangat ramai, dan ada orang yang datang dan pergi. Dia tidak menerima penghalang apapun saat memasuki level pertama. Pil Tower sangat besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Namun, Zuawan tidak merasa ramai. Ini menunjukkan seberapa besar Pil Tower itu. Di lantai pertama, terdapat panggung diok putih. Di depan panggung berdiri para alkemis dengan jubah longgar. Di panggung, terdapat banyak kotak brokat. Pil Dewa diletakkan dengan tenang di dalam kotak brokat, dan nama-nama Pil Dewa ditulis di bagian depan kotak brokat. Zuawan dengan santai berjalan berkeliling, dan dia langsung kehilangan minat. Seperti yang dikatakan penjaga toko, tingkat pertama pada dasarnya diisi dengan Pil Dewa tingkat 1. Mereka tidak berguna bagi Zuawan. Namun, Zuawan ingat bahwa malapetaka tiga bencana Dewa sejati tidak perlu tingkat tinggi, jadi dia dengan santai berjalan ke depan sebuah peron. Di peron ini ada seorang lelaki tua berjubah putih. Ketika dia melihat Zuawan berjalan mendekat, dia hanya mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk merayu atau memperkenalkannya. Sobat, aku ingin bertanya Pil Dewa macam apa yang bisa melemahkan bencana angin dari tiga bencana Dewa sejati. Zuawan bertanya ragu-ragu. Orang tua berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan mengukur Zuawan. Ketika dia mengetahui bahwa Zuawan adalah ahli langit hampa yang kuat, dia bertanya dengan ragu, sepertinya kamu tidak membutuhkan benda ini, kan? Juniorku membutuhkannya. Zuawan dengan santai berbohong. Pria tua berjubah putih itu menganggup dan menunjuk ke sebuah kotak brokat. Jika kau ingin melemahkan bencana angin, gunakan Pil Penghindar Angin ini. Pil Dewa ini dapat sangat melemahkan kekuatan bencana angin. Pil ini sangat cocok untuk tiga bencana Dewa sejati. Zuawan melihat Pil Penghindar Angin dan menemukan bahwa itu juga merupakan Pil Dewa level 1. Dia mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Perlu diketahui bahwa Doppelganger-nya bukanlah Dewa Sejati Tiga Bencana Biasa, tetapi Dewa Sejati Tiga Bencana yang telah menjadi Dewa Petir dan Api Sejati. Bencana angin itu juga berkali-kali lipat lebih kuat daripada Dewa Sejati Tiga Bencana Biasa. Itu adalah bencana angin yang bahkan ditakuti oleh seorang kultifator Void Sky level ke-8. Zuawan tidak yakin apakah Pil Dewa level 1 benar-benar dapat melemahkan kekuatan bencana angin Doppelganger-nya. Mengapa? Anda tidak percaya padaku. Ketika lelaki tua berjubah putih itu melihat Zuawan mengernyitkan alisnya, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tidak senang. Zuawan tersenyum meminta maaf dan berkata, Juniorku bukanlah Dewa Tiga Bencana Sejati Biasa. Dia adalah seorang kultifator yang telah maju ke Dewa Nyata Guntur Ekstrim dan Dewa Nyata Api Ekstrim pada saat yang sama. Sekarang, dia maju ke Dewa Nyata Ekstrim Angin, jadi. Awalnya, lelaki tua berjubah putih itu tidak peduli. Namun, saat dia mendengar apa yang dikatakan Zuawan, matanya yang keruh menyipit. Dia menilai Zuawan dan berkata setelah beberapa saat, Juniormu berencana untuk maju ke Tiga Ekstrim Dewa Sejati. Zuawan menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, Memang begitu. Setelah lelaki tua berjubah putih itu memastikan perkataan Zuawan, dia melihat sekeliling dan segera mengirim pesan kepada Zuawan dengan hati-hati, Jika perkataanmu itu benar, aku akan membawamu menemui seseorang yang dapat membantu Juniormu. 2366 Wajah tetua berjubah putih itu memerah saat dia buru-buru berkata, Pil penghindar angin ini hanya efektif pada tiga bencana Dewa Sejati Biasa. Pil itu seharusnya tidak berpengaruh pada Junior sepertimu. Zuawan menganggup dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas bantuanmu, teman. Meskipun Zuawan mengatakan itu, dia sebenarnya cukup takut. Ekspresi tetua ini tidak bisa lepas dari matanya. Awalnya, tetua ini tidak mempedulikannya, tetapi sekarang setelah dia mendengar tentang Dewa Sejati Tiga Ekstrim, dia langsung menjadi sangat antusias. Tentu saja, Zuawan tidak takut. Kultivasi tetua ini tidak tinggi. Paling-paling, dia hanya di virtual Sky One. Dia benar-benar tidak takut dengan trik apapun yang bisa dimainkan orang ini. Penatua berjubah putih menyingkirkan platform tinggi dan kemudian memimpin Zuawan ke puncak Pil Pagoda. Penatua berjubah putih memimpin Zuawan naik dari lantai ke lantai. Mereka melewati lantai dua, lantai tiga, dan terus menuju lantai tujuh. Saat mereka terus naik, Zuawan menyadari bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit orang di sana. Tentu saja, kualitas Pil Dewa juga lebih tinggi. Tetua berjubah putih itu berhenti dan menatap Zuawan sambil tersenyum. Teman, aku masih belum menanyakan namamu. Long Wen, Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Tetua berjubah putih itu menganggup dan berkata, Namaku Ping Peng. Orang lain memanggilku Tetua Peng. Kalian juga bisa memanggilku Tetua Peng. Sekarang, saya harus naik dan meminta instruksi. Jika waktunya tiba, aku akan turun mencarimu. Kau dari menara Pil, Zuawan menatap lelaki tua berjubah putih dengan basis kultivasi rendah itu dengan heran. Mata tetua berjubah putih itu menunjukkan sedikit kesedihan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana aku bisa memasuki mata pagoda Pil? Hanya saja ada seorang kenalan di pagoda Pil. Kenalan ini dapat membantumu dengan masalah juniormu. Ketika tetua berjubah putih itu hendak berbalik dan berjalan mendekat, Zuawan berkata, Tetua Peng, kita hanya bertemu secara kebetulan. Mengapa Anda membantu saya, dan kau akan menemukan seorang kenalan? Pria tua berjubah putih itu berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Long, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak punya niat buruk, dan aku juga tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Hanya saja Dewa Sejati Sanji sangat penting bagi kenalanku ini. Dia pernah berkata bahwa jika ada berita tentang orang seperti ini, aku pasti harus memberitahunya, jadi. Zuawan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak begitu percaya, ketulusan di mata lelaki tua itu tampaknya tidak palsu. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Kata Zuawan acuh tak acuh. Terima kasih banyak. Pria tua berjubah putih itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menuju ke lantai delapan. Lebih jauh, Zuawan menemukan bahwa sudah ada orang yang menjaga tangga dari lantai delapan ke atas. Jika seseorang tidak memiliki token atau prosedur yang sesuai, mereka tidak akan diizinkan masuk. Karena bosan menunggu, Zuawan mulai berjalan-jalan di lantai tujuh. Pil Dewa yang dijual di lantai tujuh pada dasarnya semuanya adalah pil Dewa tingkat tujuh, dan jumlah orangnya bahkan lebih sedikit. Namun, sebagian besar dari mereka adalah ahli langit hampa, jadi jelas mereka adalah ahli yang mampu membeli pil Dewa tingkat tujuh. Hah, pil wewangian surgawi. Zuawan berjalan ke depan panggung yang agak hikmat dan menemukan bahwa hanya ada sebuah kotak brokat di panggung itu. Kata-kata, pil wangi surgawi, tertulis di kotak brokat itu. Zuawan pernah mendengar tentang pil wewangian surgawi sebelumnya. Itu adalah pil Dewa tingkat tujuh, tapi itu sangat langka. Terlebih lagi, pil wangi surgawi biasanya digunakan oleh kultifator wanita. Pada dasarnya mustahil bagi kultifator pria untuk menggunakan benda semacam ini. Fungsi pil wewangian surgawi adalah untuk memungkinkan para pembudidaya wanita secara alami memancarkan aroma tubuh yang kaya. Selain itu, pengharum badan seperti ini juga dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Tentu saja, pil wewangian surgawi juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu memungkinkan para pembudidaya wanita untuk terus-menerus mengeluarkan racun dalam tubuh mereka setelah mengkonsumsinya, sehingga menyebabkan tubuh dan kulit mereka menjadi lebih sempurna. Hal ini bisa dikatakan sebagai godaan yang mematikan bagi para pembudidaya wanita. Semua orang menyukai kecantikan, tak terkecuali para kultifator wanita yang memiliki umur panjang. Mereka lebih peduli dengan penampilan mereka. Bahkan banyak pembudidaya wanita yang rela menghabiskan sebagian besar uangnya untuk menjaga penampilan mereka. Adapun pil wangi surgawi yang secara alami dapat memancarkan wangi badan yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang dan juga menjaga penampilan seseorang, sangat populer di kalangan kultifator wanita. Orang yang menjual pil wangi surgawi di platform itu adalah seorang kultifator wanita cantik. Jelaslah bahwa kultifator wanita ini menghususkan diri dalam menjual pil wangi surgawi. Hanya ada satu pil wangi surgawi yang tersisa di platform, jadi jelaslah bahwa semua pil wangi surgawi lainnya telah terjual dan hanya tersisa satu ini. Melihat pil wangi surgawi, Zua Wen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Mu Cheng Sui. Jika dia dapat membeli pil wangi surgawi ini dan memberikannya kepada Chen Sui, mungkin dia akan sangat senang. Meskipun Zua Wen tidak memiliki berita apapun tentang Mu Cheng Sui, dia tahu bahwa begitu dia menjadi lebih kuat, dia akan menyerbu ke Istana Surgawi Brahma Agung. Dia tahu bahwa karena Mu Cheng Sui pernah datang ke Istana Surgawi Brahma Agung, itu berarti dia mempunyai dendam dengan Istana Surgawi Brahma Agung. Karena keadaannya seperti ini, dia pasti akan datang ke Istana Surgawi Brahma Agung untuk kedua kalinya. Selama dia menunggu di Istana Surgawi Brahma Agung, dia pasti bisa bertemu Mu Cheng Sui. Namun, dia tidak cukup kuat saat ini. Jika dia pergi ke Istana Surgawi Brahma Agung, dia mungkin akan diusir bahkan sebelum dia bisa memasuki pintunya. Jika saatnya tiba, aku bisa memberikan pil wangi surgawi kepadanya. Zuawan bergumam saat dia tiba di depan peron. Berapa harga pil wangi surgawi? Tanya Zuawan. Kultifator wanita itu memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, satu juta batu dewa bermutu tinggi. Tatapan Zuawan membeku. Bukankah harga pil wangian surgawi sedikit terlalu mahal? Satu pil saja harganya mencapai satu juta batu dewa bermutu tinggi. Jika menurutmu itu terlalu mahal, silakan pergi. Jangan ganggu urusanku. Kultifator wanita itu melihat ekspresi Zuawan dan nadanya agak tidak sopan. Zuawan sedikit mengernyit, tapi dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia melemparkan tas penyimpanan kepada kultifator wanita tersebut dan berkata, ada satu juta batu dewa bermutu tinggi di sini. Saya akan membeli pil wangian surgawi. Kultifator wanita itu mengetuk tas penyimpanan dan mengangguk. Zuawan mengambil pil wangi surgawi. Tunggu. Tiba-tiba, suara wanita yang jelas mengganggu tindakan Zuawan. Zuawan menyimpan pil wangian surgawi, lalu berbalik dan melihat dua sosok berdiri di belakangnya. Salah satu dari dua sosok tersebut adalah seorang wanita cantik berpakaian centil, sedangkan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan berjubah panjang. Keduanya berdiri di sana seperti anak emas dan gadis giok. Mereka sangat serasi. Dan yang bicara tadi adalah wanita yang berpakaian genit. Ada apa? Zuawan dengan santai menyimpan pil wangi surgawi ke dalam cincin rohnya dan menatap mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Wanita cantik itu memperhatikan Zuawan menyimpan pil wangian surgawi. Alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, Kebetulan aku membutuhkan pil wangian surgawi juga. Bisakah kamu berpisah dan memberikannya kepadaku? Zuawan menatap wanita itu dengan geli dan berkata, Maaf, saya tidak berencana untuk menjual pil wangi surgawi. Wanita cantik itu agak tidak senang ketika berkata, Dari kelihatannya, kamu tidak memiliki pendamping dao. Apa gunanya membeli pil wangi surgawi? Mungkinkah Anda ingin menggunakannya sendiri? Bagaimana kamu tahu kalau kita punya pendamping dao? Dan apakah aku punya pendamping dao atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Zuawan mencibir. Wajah wanita cantik itu langsung menjadi gelap. Jelas, dia sangat tidak senang dengan sikap kultifator di depannya ini. 2367 Gusan, jangan marah pada anak kecil. Itu terlalu merendahkan. Biar aku yang mengurusnya. Pemuda tampan itu tersenyum pada wanita cantik itu. Wanita cantik itu sedikit tersipu dan berkata dengan manis, Ruan Jie, aku tahu kamu yang terbaik. Selama kamu mengambil tindakan, kamu pasti akan berhasil. Zuawan benar-benar tidak tahan melihat mereka berdua bermesraan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Maaf, saya tidak setuju untuk menjual pil pengharum surga milik saya. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Pemuda tampan itu melirik ke arah Zuawan dan berkata sambil tersenyum mengejek, Oh, tampaknya Anda sangat percaya diri. Kamu bukan siapa-siapa, namun kamu sangat tangguh. Saya sangat mengagumi Anda. Saat dia berbicara, pemuda tampan itu berbalik untuk melihat kultifator wanita di platform tinggi, dan kemudian dia menarik token perintah api dan berkata, Teman, pil wawangian surgawi adalah sesuatu yang kami sukai pada awalnya, namun orang ini tiba-tiba mengambilnya dari kita, kan? Saat pembudidaya wanita itu melihat token api, jejak ketakutan dan rasa hormat muncul di matanya yang indah. Dia melirik Zuawan dan buru-buru menundukkan kepalanya, Tuan, Anda benar. Orang ini telah merampas pil wangi surgawi kita, dan yang lebih menyebalkan lagi adalah dia bahkan tidak membayar. Dia benar-benar terlalu menyebalkan. Kita harus membiarkan para penegak hukum membawanya pergi. Pemuda tampan itu menganggup puas dan menyimpan token api itu. Kemudian dia menatap Zuawan dengan senyum dingin dan berkata, Teman, apakah kamu masih ingin memonopoli pil wangi surga terakhir? Aku sarankankan kau segera mengeluarkan benda itu dan memberikannya kepada sahabat dawku, lalu berlutut di tanah dan meminta maaf kepada kami berdua atas tindakanmu tadi. Kalau tidak, para penegak hukum menara pil tidak akan bersikap begitu masuk akal. Zuawan diam-diam menatap pemuda tampan itu dengan ekspresi puas, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia memperhatikan bahwa token api yang diambil pemuda ini sama dengan milik lelaki tua berjubah putih itu. Sepertinya dia juga dari menara pil. Terlebih lagi, orang ini sangat berani. Dia mungkin memiliki latar belakang di menara pil. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Ruan Jie? Cepatlah berlutut dan berikan pil wangi surga itu kepadaku. Wanita cantik itu tidak menyembunyikan rasa puas di matanya. Dia segera datang ke depan Zuawan dan menunjuk hidung Zuawan. Celakanya, saat wanita cantik itu hendak mengulurkan tangannya di depan hidung Zuawan, tangannya langsung dicengkram oleh Zuawan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita cantik itu kaget dan berteriak. Jangan tunjuk jari kotormu padaku. Zuawan mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya dan memutar tangan wanita cantik itu. Kemudian, dia membuangnya seperti sampah. Ekspresi pemuda tampan itu tidak sedap dipandang. Dia memeluk wanita cantik itu dan melotot ke arah Zuawan. Beraninya kau. Kau benar-benar berani bergerak di menara pil. Di mana para penegah hukum. Keributan antara Zuawan dan pemuda tampan itu segera membuat khawatir para penggarap lainnya di lantai tujuh. Satu demi satu, mereka mengalihkan pandangan mereka dan menoleh dengan heran. Ketika mereka melihat pemuda tampan itu, mereka semua mulai berdiskusi dengan bersemangat. Dari diskusi di sekitarnya, Zuawan menyadari bahwa identitas pemuda tampan itu tidak sederhana. Pil Tower awalnya dikelola oleh sembilan tetua agung. Karena tetua agung tiba-tiba meninggal beberapa hari yang lalu, menara pil sekarang hanya memiliki delapan tetua. Nama pemuda tampan itu adalah Feng Ruanji. Dia adalah satu-satunya putra dari tetua ketujuh Pil Tower. Dia adalah anak nakal yang manja. Tidak ada seorang pun di Pil Tower yang berani memprovokasi dia. Deng-deng-deng. Saat Feng Ruanji selesai berbicara, petugas di lantai tujuh bergegas mendekat. Hanya ada delapan belas orang penegah hukum di lantai tujuh, tetapi masing-masing dari mereka setidaknya berada di lantai enam alam langit void. Pemimpinnya berada di puncak lantai tujuh alam langit void. Ketika lelaki tua yang memimpin melihat Feng Ruanji, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Meskipun penegah hukum tua mengatakan itu, tatapannya sangat tidak bersahabat saat dia melihat ke arah Zuawan. Siapapun dapat melihat bahwa memang Zuawan yang melakukan gerakan pertama. Zuawan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa membeli pil wawangian surgawi justru akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Zuawan baru saja akan menjelaskan apa yang terjadi sekarang ketika Feng Ruanji menyelah. Orang ini tidak hanya dengan paksa merebut pil wawangian surgawi yang kami beli, dia bahkan menjadi marah karena dipermalukan dan langsung menyerang di menara pil. Dia benar-benar penuh kebencian. Jika orang ini tidak ditangkap, surga tidak akan mentolerirnya. Si tua penegah hukum menyipitkan matanya. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau menyerah sekarang dan selamatkan kami dari kesulitan untuk bergerak. Zuawan diam-diam menatap pemimpin penegah hukum dan Feng Ruanji yang saling bersahutan. Terutama ketika dia melihat senyum puas di wajah Feng Ruanji, Zuawan merasa semakin tidak senang di dalam hatinya. Aku tidak pernah menjadi pembuat onar, tapi terkadang, ada hal yang membuatku terprovokasi. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Saat dia berbicara, tangan kanan Zuawan tiba-tiba meraih Feng Ruanji. Kamu punya nyali. Murid pemimpin penegah hukum menyusut. Dengan raungan nyaring, dia bergegas menuju Zuawan. Penegah hukum lain di belakangnya juga mengepung Zuawan dari segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Zuawan mencibir. Tangan kanannya yang menjangkau Feng Ruanji mengubah arah dan menyerang ke arah penegah hukum. Kekuatan hukum ruang waktu tiba-tiba meletus. Seketika, lebih dari sepuluh penegah hukum langsung terlempar dan dihempaskan ke tanah tak jauh dari situ. Pemimpin penegah hukum berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia langsung terbanting ke dinding batu oleh telapak tangan Zuawan. Untuk sesaat, lantai tujuh sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka jelas tidak menyangka ada orang yang berani membuat onar di sini bahkan memukul aparat. Ini sungguh berani. Bagaimanapun, ini adalah menara pil. Kamu punya nyali. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Murid Feng Ruanji menyusut. Dia memandang Zuawan dengan rasa takut. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian putih ini begitu berani. Ia bahkan berani memukul petugas. Terlebih lagi, kultivasinya masih pada tahap awal Void Sky Seven Step. Jika bahkan pemimpin penegah hukum itu terlempar hanya dengan satu tamparan, dia jelas bukan tandingan pemuda ini. Enyahlah. Zuawan berkata dengan dingin. Ekspresi Feng Ruanji tidak sedap dipandang. Dia bahkan tidak peduli dengan wanita cantik itu. Dia berlari menuju lantai delapan dengan panik. Wanita cantik itu, di sisi lain, linglung. Terutama ketika dia melihat Zuawan menatapnya, dia lari dengan panik. Setelah mengalami kejadian ini, Zuawan sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia melihat bahwa lelaki tua berjubah putih itu masih belum keluar, Zuawan tidak menunggu lebih lama lagi. Bukannya dia tidak bisa menyelesaikan masalah bencana angin. Sekarang dia tidak senang karena masalah ini, dia benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia berjalan menuruni tangga menara Pil, berencana untuk pergi. Namun, ketika Zuawan tiba di tingkat pertama pagoda Pil dan hendak berjalan keluar pintu, sebuah penghalang kuat muncul di pintu, menghalangi jalan Zuawan. Naik ke sini. Anda menabrak seorang penegah hukum dan tidak menghormati hukum. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja seperti ini? Teriakan keras tiba-tiba datang dari puncak Pil Tower. Itu seperti guntur di benak Zuawan. 2368. Zuawan mendengus dingin dan sama sekali tidak memperhatikan suara itu. Sebaliknya, lengan bajunya menonjol saat dia tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke pembatas di pintu masuk. Ledakan. Pukulan berkekuatan penuh milik Zuawan mengandung kekuatan aturan ruang waktu saat menghantam batasan tersebut dengan keras. Penghalang itu bergetar hebat saat lapisan riak tak terlihat muncul di permukaannya. Ia meledak dengan suara keras seakan-akan akan hancur kapan saja. Pembatasan pada tingkat pertama menara Pil tidak kuat. Zuawan meninju lagi, menyebabkan ruang waktu terdistorsi dan menghancurkan pembatasan tersebut. Suara pembatas yang hancur segera menarik perhatian semua orang di lantai pertama. Banyak tatapan mata tertuju pada pemuda berpakaian putih yang berdiri di pintu masuk, memperlihatkan ekspresi bingung. Jelas, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Berani sekali kau. Kau sedang mencari kematian. Mendengus dingin datang dari atas Pil Tower. Kali ini, suara itu tidak ditransmisikan melalui kesadaran ilahi tetapi langsung menyebar keluar Pil Tower. Untuk sesaat, para kultifator di menara Pil menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Langkah kaki itu bukan milik satu orang, melainkan sekelompok orang. Kemudian, para kultifator di lantai pertama melihat sekelompok penegak hukum berjalan dari menara Pil. Jumlah mereka sedikitnya seratus orang. Dua sosok berjalan di depan aparat penegak hukum. Yang satu sudah tua dan yang lainnya masih muda. Pemuda itu sudah tidak asing lagi dengan Zua Wen. Itu adalah Feng Ruang Ji, yang telah melarikan diri dari menara Pil tingkat ke-7. Orang tua yang berdiri di samping Feng Ruang Ji berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya berbintik-bintik hitam dan putih, dan dia terlihat agak mirip dengan Feng Ruang Ji. Ada bekas pola kuno di wajahnya. Meskipun Zua Wen tidak mengenal lelaki tua ini, dia dapat mengetahui dari postur Feng Ruang Ji bahwa lelaki tua ini kemungkinan besar adalah ayah Feng Ruang Ji, yang juga merupakan tetua ke-7 menara Pil. Itu adalah tetua ke-7 dari menara Pil. Apa yang terjadi? Mungkinkah pemuda ini telah melakukan kesalahan? Dia benar-benar memprovokasi tetua ke-7 untuk mengambil tindakan. Pena tua ke-7 menara Pil memiliki kedudukan tinggi dan jarang menunjukkan dirinya. Kali ini, dia benar-benar muncul karena seorang pemuda berjubah putih. Aku ingin tahu dari mana pemuda ini berasal. Gelombang diskusi dan keributan terjadi di sekitar. Mereka semua mendiskusikan pemuda berpakaian putih itu. Para penegak hukum mengepung Zua Wen. Tetua ke-7 memandang Zua Wen dengan dingin dan berkata, Apakah kamu tahu kejahatanmu? Zua Wen diam-diam menatap ke arah tetua ke-7, lalu memandang Feng Ruang Ji yang berpuas diri di samping tetua ke-7 dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Feng Ruang Ji, awalnya aku tidak punya permusuhan denganmu, dan aku melepaskanmu sebelumnya. Bukankah kamu memaksakan keberuntunganmu sekarang? Ketika tetua ke-7 melihat Zua Wen mengabaikannya, tatapan matanya menjadi gelap dan dia menatap Feng Ruang Ji. Feng Ruang Ji masih agak takut pada ayahnya, tetapi dia masih dengan cerdik memutarbalikkan kebenaran dan berkata, Ayah, seperti yang kamu lihat, orang ini tidak hanya memukuli para penegak hukum, tetapi juga mencuri barang-barangku. Pada akhirnya, dia masih tetap kurang ajar. Apa menurutmu kita bisa membiarkan orang pengkhianat seperti itu pergi? Orang seperti ini bisa saja bersikap sombong di tempat lain, tetapi dia berani bersikap sombong di Pil Tower. Dari mana dia mendapatkan kualifikasi dan kepercayaan dirinya? Dia hanya ingin dipermalukan. Tetua ke-7 mengangguk, tidak meragukan kata-kata Feng Ruang Ji. Kemudian, dia menatap Zua Wen. Tepat saat dia hendak berbicara, dia diselah oleh Zua Wen, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu hanya ingin membawaku pergi. Tetapi hari ini, suasana hati Tuan Muda ini sedang buruk. Anda berhasil memprovokasi saya. Zua Wen mendengus dingin dan melangkah maju, bergegas menuju Feng Ruang Ji. Zua Wen tidak peduli dengan para penegak hukum di sekitarnya, tetapi tetua ke-7 sedikit merepotkan. Namun, kultivasi tetua ke-7 tidak terlalu tinggi. Dia mungkin berada di tahap ke-8 langit void tingkat menengah. Zua Wen benar-benar tidak peduli dengan kultivasi semacam ini. Bagus-bagus-bagus. Berani sekali kau. Kau tidak hanya melanggar hukum dengan sengaja, tetapi kau juga menyerang secara langsung. Jika aku tidak menjatuhkanmu hari ini, kemana muka Pil Tower akan pergi? Tetua ke-7 sangat marah hingga ia mulai tertawa. Tindakan Zua Wen hanya menantang batas kemampuannya. Seorang kultivator void sky seven step ternyata begitu sombong. Ini adalah pertama kalinya tetua ke-7 melihat ini. Tetua ke-7 awalnya berencana untuk berbelas kasihan, tetapi sekarang pemuda berpakaian putih ini berhasil membuatnya marah, dia pasti tidak akan bersikap lunak kali ini. Tetua ke-7 tiba-tiba menyemburkan api alkimia merah. Tak lama kemudian, api alkimia itu berubah menjadi ular piton api besar dan melesat ke arah Zua Wen. Zua Wen dapat merasakan bahwa api alkimia yang disemburkan oleh tetua ke-7 itu luar biasa. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan Zua Wen sendiri ketakutan setengah mati. Meskipun kekuatan api alkimia tidak sekuat api ekstrim Zua Wen yang berpakaian hitam, itu tidak jauh berbeda. Zua Wen mengeluarkan pagocitosis. Dengan jentikan tangan kanannya, pagocitosis berubah menjadi seukuran gunung dan menekan ular piton api. Pada saat yang sama, Zua Wen seperti sambaran petir, dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ketika sosok Zua Wen muncul kembali, dia sudah berada di samping Feng Ruangji. Tetua ke-7 tidak menyangka bahwa pemuda dengan kultivasi rendah di depannya ini benar-benar memahami kekuatan hukum ruang waktu. Dia tertangkap basah dan benar-benar membiarkannya dekat dengannya. Enyah. Tetua ke-7 meraung ketika dia melihat Zua Wen muncul di samping Feng Ruangji. Tangan kanannya tiba-tiba membentur kekosongan. Gelombang api berubah menjadi pedang tajam yang menyala-nyala yang menembus titik fatal Zua Wen. Zua Wen menarik lengan bajunya dan pagocitosis muncul di depannya, langsung menghalangi pedang api milik tetua ke-7. Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba meraih Feng Ruangji. Budidaya Feng Ruangji tidak tinggi, jadi Zua Wen dengan mudah menangkapnya. Feng Ruangji bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Zua Wen menggendong Feng Ruangji dengan tangan kanannya dan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ia lalu meninggalkan tempat itu dengan phagocitosis. Pada saat ini, para penegak hukum telah berkumpul dan memasang jaring yang tak terelakkan. Saat Zua Wen pergi, para penegak segera bergegas maju dan serangan gabungan mereka mendarat di tubuh Zua Wen. Zua Wen mengangkat tangan kanannya dan phagocitosis diangkat ke atas kepalanya. Kekuatan sajak Daois terus-menerus beredar di permukaan phagocitosis, menyebabkan kekuatan phagocitosis mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ketika serangan gabungan para penegak hukum mendarat di phagocitosis, semuanya dihancurkan oleh Daois Rimes di permukaan phagocitosis. Phagocitosis telah menyatu dengan dua buah dao dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kultivasi para penegak hukum berada di puncak langkah ketujuh dari alam langit void. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap tidak dapat menembus pertahanan phagocitosis. Kamu, kenapa kamu tidak melepaskan Ruanji? Tetua ketujuh berteriak cemas saat melihat Zua Wen menangkap Feng Ruanji. 2369 Feng Ruanji sedikit panik, tetapi dia menjadi tenang ketika dia ingat bahwa dia berada di pagoda pil. Dia mencibir, Apakah kamu mencoba mengancamku? Anda harus tahu bahwa ini adalah pil pagoda. Anda telah membuat keributan besar sehingga para tetua lainnya mungkin akan segera keluar. Apakah kamu masih berani bersikap sombong nanti? Jika aku jadi kamu, aku akan membebaskan sandera dan membiarkan diriku ditangkap. Dengan begitu, kejahatanmu akan lebih ringan. Zua Wen memandang Feng Ruanji yang sombong, yang tidak tahu situasinya saat ini. Dia sudah memutuskan bahwa orang ini idiot. Feng Ruanji sudah menjadi sanderanya, tetapi dia masih begitu sombong. Dia hanya mencari kematian. Tamparan. Memikirkan hal ini, Zua Wen tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Feng Ruanji. Dia langsung mengirimkan tamparan. Pipi kanan Feng Ruanji segera menjadi merah dan bengkak. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur beberapa gigi patah. Zua Wen tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Meskipun Feng Ruanji juga seorang ahli langit hampa, dia sebenarnya menjadi agak mengigau setelah wajahnya ditampar. Kamu tidak mau bicara. Zua Wen mencibir. Tangan kanannya tidak berhenti menamparkan wajah Feng Ruanji. Tak lama kemudian, pipi Feng Ruanji membengkak. Wajahnya bengkak sekali hingga tampak seperti kepala babi yang jelek. Jangan. Jangan pukul aku lagi. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Feng Ruanji menjerit. Dia tidak berani keras kepala lagi. Meskipun tamparannya hanya dangkal, Zua Wen telah menggunakan banyak kekuatan. Setiap tamparan membuat Feng Ruanji merasa sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Dia hanya ingin mengakhiri rasa sakit ini secepat mungkin. Ini semua karena aku. Aku bersalah pada saudara ini. Itu semua karena aku. Di bawah paksaan Zua Wen, Feng Ruanji menceritakan semua yang terjadi di lantai tujuh. Wajah tetua ketujuh menjadi gelap. Dia tidak menyangka semua ini terjadi karena putranya. Tetua ketujuh, Anda memegang posisi tinggi di tungku alkimia, dan Anda menegakkan hukum dengan tidak memihak. Saya tidak berpikir Anda akan menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi, bukan? Zua Wen dengan santai melemparkan Feng Ruanji ke tanah, tetapi tatapannya tertuju pada tetua ketujuh. Pada saat ini, tetua ketujuh memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan ketakutan. Pemuda berjubah putih ini tampak seperti baru mencapai tahap ketujuh alam langit void, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Metodenya tegas dan kejam, dia adalah orang yang kejam. Selain itu, putranya, Feng Ruanji, telah mengakui segalanya. Hal ini memang bukan kesalahan pemuda berpakaian putih ini. Anda memukul salah satu penegak Pil Tower kami. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kata penatua ketujuh dengan dingin. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Jika bukan karena putramu, aku tidak akan berkonflik dengan petugas penegak hukum dan tidak akan dipaksa untuk mengambil tindakan. Bagaimana menurutmu? Penatua ketujuh mengerutkan kening. Meski perkataan Zua Wen tidak salah, dia tidak mau menerimanya. Zua Wen telah memukuli petugas penegak hukum dan putranya. Zua Wen tidak menghormatinya. Bagaimana mungkin tetua ketujuh rela membiarkan Zua Wen pergi begitu saja? Apa yang telah terjadi? Saat Zua Wen dan tetua ketujuh menemui jalan buntu di tingkat pertama Menara Pil, dua sosok berjalan turun dari puncak Menara Pil. Kedua sosok ini tidak mudah lagi. Salah satunya adalah tetua berjubah putih yang telah memasuki lantai delapan Menara Pil sebelumnya. Orang lainnya mengenakan jubah abu-abu. Tatapannya dingin dan ekspresinya serius. Ada aura bermartabat di sekelilingnya. Penatua berjubah abu-abu adalah orang yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Tetua Kedua, kamu akhirnya sampai di sini. Saat Penatua ketujuh melihat Penatua berjubah abu-abu, dia segera menghampirinya seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Setelah Penatua Agung Menara Pil meninggal, orang dengan otoritas tertinggi di Menara Pil secara alami jatuh ke tangan Penatua Kedua. Tetua Kedua Menara Pil bukanlah orang biasa. Ia adalah sosok yang bahkan lebih kuat dari Tetua Agung. Namun, karena kemampuan alkimianya tidak sebaik Tetua Agung, ia terpaksa mengambil posisi Tetua Kedua. Sejujurnya, prestise Tetua Kedua di Menara Pil jauh lebih tinggi daripada Tetua Agung saat dia masih hidup. Para Tetua Menara Pil lainnya sangat menghormati Tetua Kedua. Tetua Kedua melirik Tetua Ketujuh dengan acuh-ta'acuh. Tatapan dinginnya tiba-tiba jatuh pada tubuh Zuawan. Segera setelah itu, dia mulai mengamati sekelilingnya. Murid Zuawan menyusut. Saat tatapan Tetua Kedua tertuju padanya, dia sebenarnya memiliki kesalahpahaman yang telah dia lihat. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, ia juga menemukan bahwa budidaya Tetua Kedua seharusnya hanya berada pada langkah kesembilan langit virtual setengah langkah. Namun, itu memberinya perasaan bahwa dia telah terlihat jelas. Ini sungguh tidak normal. Ketika dia menghadapi Kuangli atau Tetua dari Kuil Lu, dia tidak merasa terlihat jelas. Namun, ketika dia bertemu dengan Tetua Kedua, dia merasakan hal ini. Hal ini membuat Zuawan salah paham bahwa Tetua Kedua itu tidak sederhana. Terlebih lagi, Zuawan yakin ini bukanlah ilusi. Pena Tua Kedua memang tidak sederhana. Pada saat ini, Tetua Ketujuh sudah membisikkan sesuatu kepada Tetua Kedua. Ini pasti tentang apa yang telah dilakukan Zuawan sebelumnya. Tatapan mata Zuawan tenang. Jika Tetua Kedua juga berpihak pada Tetua Ketujuh, Zuawan tidak akan bersikap sopan. Pada saat itu, dia tidak akan ragu untuk menggunakan matahari yang berlalu di laut untuk memberi pelajaran yang mendalam kepada Menara Pil. Namun, bertentangan dengan harapan Zuawan, Tetua Kedua hanya menganggup dengan tenang. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zuawan dan berkata sambil tersenyum, Kamu adalah Zuawan, kan? Pena Tua Peng menyebutmu kepadaku. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ikutlah denganku ke lantai 10 Pil Tower. Begitu Tetua Kedua mengatakan ini, keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi senyap. Beberapa orang bahkan menduga ada yang salah dengan telinganya dan tanpa sadar mengutak atiknya. Lantai 10 Pil Tower adalah lantai tertinggi dari Pil Tower. Itu juga merupakan tempat yang paling dekat dengan api alkimia Pil Tower. Itu juga merupakan tempat paling penting di Pil Tower. Dikatakan bahwa selain para Tetua Pil Tower, bahkan penegak Pil Tower tidak bisa memasuki lantai 10, apalagi yang lain. Tapi sekarang, Tetua Kedua sebenarnya mengundang seorang pemuda berpakaian putih tak dikenal ke lantai 10. Banyak orang merasa bahwa Tetua Kedua sedang bercanda. Pena Tua Kedua, kau tidak bercanda dengan kami, kan? Pena Tua Ketujuh tersenyum malu. Tetua Kedua menatap Tetua Ketujuh dengan serius dan berkata, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Wajah Tetua Ketujuh menegang. Dia berdiri di tempat dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Tetua Kedua. Adapun Feng Ruanji yang baru saja dilempar ke tanah oleh Zhuawan dan dipukuli hingga kepala babi, tubuhnya gemetar. Awalnya, dia agak senang saat melihat Tetua Kedua turun. Dia mengira Tetua Kedua akan mencari keadilan untuknya. Namun, kata-kata Tetua Kedua membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya menegang. Bahkan dia, putra dari Tetua Ketujuh, tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 10 menarapil. Hanya ayahnya yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Namun sekarang, Tetua Kedua telah secara terbuka mengundang orang luar untuk memasuki lantai ke 10 menarapil. Terlebih lagi, orang luar ini baru saja menamparnya dengan keras. Hal ini membuat Feng Ruanji merasa terhina. Namun, Feng Ruanji tidak berdaya. Tetua Kedua sekarang memiliki keputusan akhir di menarapil. Karena itu adalah saran Tetua Kedua, bahkan ayahnya pun tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. 2370. Zuo Xiaoyou, Kumohon. Tetua Kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak angkat bicara ketika dia melihat ketidakpedulian Zua Wen. Namun, Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia memandang ke arah Tetua Kedua dan berkata, Saya mendengar bahwa Tetua Peng dapat menyelesaikan masalah junior saya itu. Apakah Anda yakin? Semua orang memandang Zuo Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot ketika mendengar pertanyaan Zuo Wen. Orang harus tahu bahwa merupakan suatu kehormatan bisa memasuki menarapil tingkat 10. Namun, pemuda berpakaian putih ini sebenarnya sangat tenang. Terlebih lagi, dia bahkan mempertanyakan Tetua Kedua. Bukankah ini hanya mencari kematian? Tetua Kedua tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, Jika kau percaya padaku, maka ikutilah aku ke lantai 10. Jika tidak, maka kau bisa pergi sekarang. Zuo Wen menganggup dan berkata, Saya akan mengikuti Anda ke tingkat 10. Tetua Kedua tersenyum. Kemudian, dia berjalan menaiki menarapil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sementara itu, Tetua Peng yang berjubah putih datang ke sisi Zuo Wen dan mengingatkannya, Saudara Zuo, Anda benar-benar santai. Ini adalah Tetua Kedua Menarapil. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Menarapil. Tetua Kedua mengundang saya ke tingkat 10, jadi dia pasti punya permintaan. Tentu saja, dia perlu menunjukkan ketulusan. Sedangkan saya, saya hanya perlu memverifikasi keaslian ketulusan ini, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Namun, Penatua Peng mengacungkan jempolnya dan berkata, Anda benar-benar punya kepribadian. Ketika Tetua Kedua memimpin Zuo Wen ke tingkat 10, hal itu menarik perhatian banyak penggarap di Menarapil. Jelas sekali, mereka semua bertanya-tanya siapa pemuda berpakaian putih di belakang Tetua Kedua itu. Eh, itu dia. Ketika Zuo Wen tiba di tingkat ke-9, dia segera melihat suara yang dikenalnya. Dia melihat sosok gemuk sedang menawar harga dengan penjual di panggung tinggi di depan lantai 9. Zuo Wen sudah tidak asing lagi dengan sosok gemuk ini. Bukankah itu Mayuji? Zuo Wen tidak menyapa Mayuji. Orang ini memang cukup mumpuni untuk bisa memasuki level 9. Namun, dia percaya bahwa betapapun cakapnya Mayuji, dia seharusnya tidak bisa memasuki level 10. Lagipula, tidak sembarangan orang bisa memasuki lantai ke-10. Setelah memasuki lantai 10, Zuo Wen menyadari bahwa ruang di lantai 10 tidak terlalu besar. Luasnya hanya sekitar 100 meter persegi. Namun, saat memasuki lantai 10, Zuo Wen merasakan gelombang panas yang mengerikan menerpanya. Seluruh tubuh Zuo Wen terasa sangat panas, seolah-olah organ dalamnya terbakar. Panas yang menyengat seperti ini bukanlah perasaan yang menyenangkan. Telan ini, dan api alkimia tidak akan menolakmu. Tetua kedua berhenti dan menyerahkan pil hijau kepada Zuo Wen. Zuo Wen meminum pil itu dan segera merasakan sensasi menyegarkan menyebar dari ujung jarinya ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Setelah menelan pil tersebut, rasa terbakar di tubuhnya langsung hilang. Selain itu, tubuhnya terasa ringan seperti bulu dan sangat nyaman. Setelah ketidaknyamanan meredah, Zuo Wen mulai mengukur tingkat ke-10 yang misterius dari pil pagoda. Ruangan ini tidak terlalu besar, redup dan sunyi. Selain anglo yang lebarnya lebih dari 3 meter berdiri di tengahnya, ruangan ini benar-benar kosong dan sangat sunyi. Nyala api aneh menyala di anglo. Nyala api ini berbentuk seperti tungku pil, dan di dalam tungku, samar-samar Zuo Wen dapat melihat lebih dari 10 pil dewa yang berkilau dan tembus cahaya. Kekuatan obat dari pil-pil suci ini sangat kaya. Meskipun sebagian besar kekuatan obatnya tertutupi oleh batasan-batasan yang ditetapkan di sekitarnya, Zuo Wen masih bisa merasakan samar-samar betapa melonjaknya kekuatan obat dari pil-pil suci ini. Pil dewa tingkat 9 Zuo Wen bergumam. Dia tahu bahwa hanya pil dewa level 9 yang bisa memiliki kekuatan obat yang begitu tinggi. Yang lebih mengejutkan Zuo Wen adalah pil dewa tingkat 9 ini tidak dimurnikan oleh api ini. Sebaliknya, pil-pil itu malah dikonsumsi oleh api ini. Sebab api di tungku pil terus menyala, waktu terus berlalu, dan kekuatan obatnya melemah, dan selusin pil dewa juga mulai meredup dan kehilangan kilaunya. Ini adalah dasar dari pil pagoda kami. Tetua kedua perlahan berbalik dan menunjuk api tungku pil di anglo dengan tangan kanannya sambil berkata dengan suara yang dalam. Api besar yang menyala di bagian atas pil pagoda adalah gambaran yang diperbesar dari api pil ini. Anda tidak perlu bingung tentang ini. Melihat ekspresi bingung Zuo Wen, tetua kedua menjelaskan dengan tepat waktu. Pil dewa level 9 ini untuk kelanjutan dari api pil. Zuo Wen bertanya. Tetua kedua menganggup dengan tenang dan berkata, tebakanmu benar, itu memang untuk kelanjutan api pil. Pil api ini diturunkan oleh nenek moyang kita. Dengan api pil ini, Anda dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebesar 50%. Selain itu, ini adalah satu-satunya pil api yang dapat menyempurnakan pil ilahi yang mengkonfirmasi Dao. Dao mengonfirmasi pil ilahi. Murid Zuo Wen menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap api pil yang sedikit redup dengan linglung. Zuo Wen hanya pernah mendengar tentang pil dewa peneguhan Dao dalam legenda. Konon, pil dewa peneguhan Dao dapat membantu para kultifator di dua ekstrim kehidupan dan kematian untuk mencapai alam peneguhan Dao, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai alam peneguhan Dao. Dapat dikatakan bahwa pil ilahi yang mengkonfirmasi Dao jauh lebih berharga daripada pil hidup dan mati. Sayangnya, pil semacam ini sulit ditemukan dalam 10 ribu tahun, dan Zuo Wen belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh pil konfirmasi Dao ilahi. Tentu saja, Zuo Wen belum pernah mendengar tentang Dao Konfirming Powerhouse. Dia hanya tahu bahwa sisa-sisa yang disegel di tebing berlumuran darah dan sungai pasir hisap ruang waktu adalah sisa-sisa Dao Konfirming Powerhouse. Adapun pembangkit listrik pengkonfirmasi Dao yang lengkap, Zuo Wen belum pernah melihatnya. Tentu saja, seorang kultifator Void Sky Nine Ascension sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang sulit untuk dicapainya, apalagi pembangkit tenaga Dao Konfirming yang lebih mengerikan. Setidaknya untuk saat ini, Dao Konfirming di Fine Pills masih agak jauh dari Zuo Wen. Kau pasti punya maksud yang lebih dalam saat memberitahuku tentang pil api ini, kan? Zuo Wen menenangkan diri dan berkata dengan ringan. Tetua kedua memandang Zuo Wen dan mendesah pelan, saya mendengar dari peng tua bahwa Anda memiliki seorang junior yang menjalani jalur dewa sejati tripolar. Bisakah Anda meminta junior Anda itu untuk naik ke tungku pil tingkat 10? Apa masalahnya? Saya perlu memahami seluk-beluk masalah ini. Setelah memastikan aman, saya akan membawa junior saya ke sini, kata Zuo Wen ringan. Api pil ini adalah fondasi menara pil. Anda juga telah melihat bahwa api pil secara bertahap padam. Untuk membiarkannya bertahan di ambang kematian, kita hanya dapat terus menggunakan harta surga dan bumi untuk mempertahankan kehidupan ini. Api pil. Namun, metode ini hanyalah tindakan sementara. Api pil akan padam suatu hari nanti. Agar api pil bertahan lebih lama, tetua agung rela mengorbankan nyawanya untuk membiarkan api pil bertahan selama setengah tahun. Namun, setelah setengah tahun, api pil akan padam, dan menara pil akan menurun secara bertahap di masa depan. Berbicara sampai di sini, tetua kedua tiba-tiba menatap Zuo Wen dengan gembira dan berkata, namun, ada catatan dalam buku-buku kuno Menara Pil yang mengatakan bahwa energi petir ekstrim, api ekstrim, dan angin ekstrim dari Dewa Sejati Tripolar dapat meremajakan api pil. Namun, sangat disayangkan bahwa jumlah Dewa Sejati Tripolar terlalu sedikit. Saya telah mencari dengan susah payah selama ratusan tahun, tetapi saya belum menemukan Dewa Sejati Tripolar di wilayah Surgawi 6 Keinginan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan jalan Dewa Sejati Tripolar, karena Dewa Sejati Tripolar ini memiliki keterbatasan. Di masa mendatang, ia akan berhenti di Dewa Sejati Tripolar dan tidak dapat berkembang lebih jauh.